Sejumlah warga desa Tumpak Pelem, Ponorogo geruduk balai desa setempat. Hal itu buntut tidak kunjung dapat bantuan sosial, meski sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat. Ironisnya warga yang menerima bantuan juga tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah beberapa kali tidak mendapatkan bantuan sosial, sejumlah warga desa Tumpak Pelem, Kecamatan Sawu, Kau Faten, Ponorogo mengadu ke pemerintah desa setempat. Selain itu, kartu ATM yang seharusnya mereka pegang sejak awal dibawa oleh pihak BUMDES maupun pendamping desa. Tidak hanya program PKH, program BPNT juga bermasalah karena rata-rata mereka tidak mendapatkan sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan. Suyati, salah satu warga mengaku, dirinya seharusnya mendapatkan 8 paket program BPNT, namun hanya 5 yang diterima. Itu pun baru terhitung sejak bulan September 2021. Bahkan di tahun sebelumnya, belum pernah mendapatkan bancos sama sekali. Bulan September itu saya dapat, BPNT ya, dapat jembangku ya, tapi setelah itu tidak dapat. Dapatnya Desember sama Januari. Berarti September dapat, terus Oktober, November. Dapat, Desember sama Januari dapat. Dapat, terus. Yang lain itu sudah dicarkan, tapi enggak saya terima sembahkunya. Sementara itu, Agus Rianto berdarah BUMDES Desa Tumpak Pelem berdali jika para penerima sepakat jika kartu ATM dikumpulkan di BUMDES. Sedangkan terkait jumlah bancos yang diterima tidak sesuai, hanya masalah informasi yang belum tersampaikan. Kemudian, Bu, ini mau ada bantuan sekian-sekian dan melewati ATM. Sedangkan ATM itu butuh pengisian lewat ADC. Sedangkan di Desa Tumpak Pelem itu enggak ada, enggak ada sinyal. Kemudian bagaimana, kalau saya bilang ini kartu harus dikumpulkan dulu, nanti saya yang salah. Dan itu memang secara prosedur tidak boleh. Akhirnya dari masyarakat itu begini saja, Mas. Di Satu Tumpak Pelem saja ada tempat titik di Watos, Dinjabrak, di Kajin 2 titik. Intinya masyarakat itu sepakat, gini saja Mas. Kartunya dikumpulkan dulu, nanti digesek, nanti baru kita ambil, diinformasikan lewat grup, seperti ini. Warga meresak agar pemerintah desa maupun BUMDES transparan dalam penyaluran bantuan. Pasalnya, warga sangat membutuhkan program bantuan tersebut di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu saat ini. Ega Patria, JTV, Ponroko.